oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya nanti akan mengajarkan tutorial cara membuat strong PAC pakai MOSFET disini saya memakai MOSFET IRF 3205 IRF 3205 oke saya menggunakan 4 nanti tutorialnya saya tuliskan semua untuk bahan-bahannya saya menggunakan 4 kita tes dulu pakai aki yuasa 10 ampere ini kabel lampunya ini kabel lampunya ini tidak panas ini tidak panas tidak panas hangat pun tidak ini oke sebelum kita memulai cara membuatnya alangkah lebih baiknya dulu jika kawan-kawan yang belum subscribe bisa subscribe dulu bisa kalau perlu di like jika perlu di share ya biar kawan-kawan yang lain juga bisa mengikutinya biar tahu oke langsung saja kita pelajari komponennya dulu oke sekarang kita bahas komponennya ya kita bahas komponennya disini semuanya yang saya pakai 4 MOSFET ya MOSFET berarti kita tulis MOSFET MOSFET IRF 3205 sebanyak 4 pieces ya 4 pieces 1 2 resistor 10 ohm sebanyak 4 pieces terus 2 3 resistor lagi 100 ohm sebanyak 2 pieces untuk resistor yang ini ya ini saya gunakan resistor 1 per 4 ya 1 per 4 watt ya nomor 4 resistor lagi 220 ohm sebanyak 2 pieces yang ini 2 watt ya 2 watt terus untuk kawat kawat primer primer diameter diameter 0 0 1 ya salah 1,2 mm 12 CT 12 ya 12 delete CT 12 delete ini ya terus untuk sekunder diameter diameter 0,5 mm sebanyak 6 sub ya 6 sub untuk traponya 5 ampere 5 ampere kita pakai separoh ya separoh dari 5 ampere ya 5 ampere kecil itu mungkin segini saya belum sempat belum sempat melilit untuk yang strom ini ya jadi ini sekitar 2 cm ya 2 cm jadi kalau 5 ampere itu tebal tebal segini seginilah dia ya ini separohnya kita pakai separoh 5 ampere keren 5 ampere pakai separoh keren ya pakai keren separoh separoh keren ya separohnya dan untuk ini jangan lupa kita pakainya cuma 1 per 4 ini perlu digaris bawahi yang 2 ini nanti kawan-kawan bikin saya screenshot dulu ini biar tidak salah nanti kalau beli komponennya seperti ini ini 1 per 4 watt ini 2 watt ya berarti ini yang besar sebesar ini ya tapi ini 100 ohm ini yang kita pakai yang 220 ohm ya karena rangkaiannya sudah saya pasang nanti kita pelajari aja di skemanya dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe silahkan dulu subscribe dulu sambil kita ngapi dulu biar tahu pahitnya ya pahit pahitnya belajar bikin setrum karena disini karena disini saya udah habis berapa ini untuk mosfet ini karena suka main-main eksperimen coba-coba coba-coba terus di kawan-kawan tinggal nontek saja ataupun meniru saja ya dengan penjara saya oke langsung kita praktekkan ya untuk pemasangannya dan skemanya oke kawan-kawan kita gambar dulu skemanya kita gambar skemanya saya harap kawan-kawan bisa mengikutinya sampai habis biar paham karena saya memakai dua ya empat mosfet dua sebelah dua sebelah nah sini ya terus untuk kaki-kakinya masanya itu seperti ini ini 3205 ya 3205 IRF 3205 jadi ini kakinya ini adalah gate drain source jadi ini posisinya kalau yang ini kebalik gini ya kebalik berarti kaki gate nya jadi disini drain nya disini source nya disini nah seperti itu dan kawan-kawan membuatnya seperti ini sama ya misalkan kawan-kawan membuatnya dari sebelah sini kawan-kawan harus membuatnya sama seperti ini dua dua sama nanti yang satu ini dibalik gini ya terus saya lanjut kaki kakinya kita hubungan dulu kaki S nya ya karena ini yang ini kebalik S nya disini gambarnya kesini terus kaki ini kaki drain kita hubungkan ke kaki drain juga ini lurus nanti ke terapu ya ini keterapu nanti seperti ini terus disini ada resistor resistor ya resistor ini sini aja 10 ohm ini kita hubungkan kesini terus disini ada resistor 100 ohm ini ya berarti disini juga ada resistor kan tadi resistor nya yang 10 ohm ada 4 kita pasang di kaki gate ya terus disini ada 100 ohm disini juga kita pasang 100 ohm ini saya tulis 10 ohm ini 10 ohm ini 10 ohm ini 100 ohm ini 10 ohm ya habis ini kita hubungkan ini kaki short ke kaki short yang sebelah gitu ya terus kita pasang lagi yang ini yang 220 ohm ini kita pasang di kaki sini seperti ini ini tiga gabung kan ini 123 tiga ini misalkan gini ya ini gini ini tiga resistor sama yang 100 ohm ini jadi disini ini agak besar saya gambar resistornya karena ini 2 watt ini dapat sini ya nah disini habis itu kalau dibalik ini berarti sini ya ini dari sini juga resistor lagi tadi ada dua resistor yang 2 watt ya ini ya sini saya tulis dulu sini 220 ohm 2 watt ini 220 ohm ini ya sudah terus kita gambar traponya ini adalah lilitan primer P ya ini CT ini adalah plus 12 volt disini ini kerennya ini adalah kapasitor ya disini 4 mikro 400 volt ya ini silahkan di screenshot dulu ini untuk pemasangannya resistor ini dibolak-balik tidak apa-apa asal jangan yang MOSFETnya yang MOSFETnya harus nurut ini ya gate drain size-nya kayak gini kalau ini dibalik disini adalah kalau posisi terbalik gini adalah dia seperti ini ya berarti ini adalah kaki gate-nya disini drain source ya oke selanjutnya kita akan gabungkan ini yang sudah saya buat kita gabungkan dulu kaki yang ini ya oh ini tadi rupa belum saya tulis yang ini tadi plus yang sini min ya min 12 volt disini jadi ini sudah saya buat tinggal menggabungkan ini ya menggabungkan kaki yang ini 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 adalah kaki source ya ini juga kaki kaki ya sudah jadi seperti ini jangan sampai ada yang shot ini ya ini tengok jaraknya terus kita pasang trapo nya trapo ini kaki primer ya kaki primernya panas panas gitu ya ini juga kita hubungkan kesini ini terus kaki yang ini kaki ini ke kaki yang ini ya kita sambungkan terus kaki yang ini ini ke kaki yang sini dan ke kita arah ke primer yang sebelah ya sudah ya saya minggirkan dulu kertasnya ini jadi sudah tersambung semua seperti ini 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 terus kita nanti akan coba aliri listrik kita pakai kaki iuasa 10 ampere ini plusnya plusnya adalah di CT ya di CT primer kita coba bismillahirrahmanirrahim bunyi ya bunyi ya tidak panas tidak hangat oke ya ini jangan ditanya ini ini adalah lilitan feedback feedback tidak saya pakai karena ini trapo untuk D718 ya TR TRD 718 saya pinjam saya pakai dulu karena kawan-kawan sudah pada yang gak sabar nunggu video tutorialnya untuk PAC MOSFETnya sekarang kita uji coba hidupkan lampu ya alhamdulillah pakai lampu disini sudah saya pasang kapasitor ini 500 watt ya lampunya ya kita coba hidupkan ini alhamdulillah nyala ini supaya tidak panas untuk saklarnya sekali lagi saya ingatkan pakai kabel yang besar ya ini untuk saklarnya bisa ngambil dari plus ini bisa ngambil dari min sini ya dengan syarat kontak kontak apanya kontak saklarnya itu terbuat dari tembaga ya yang agak besar atau tebal seperti ini ya dan untuk nanti jika kawan-kawan masih apa ikuti terus video saya nanti akan saya buatkan lagi tutorial cara membuat saklar dengan menggunakan relay ya biar tidak panas seperti itu semoga bermanfaat untuk kawan-kawan jika perlu ada yang mau ditanyakan silahkan jangan lupa untuk subscribe like jika perlu gunakanlah kabel-kabel yang besar untuk rangkaian disini ini hanya untuk uji coba tidak untuk di TKP dulu karena untuk contoh saja ini disini terasa panas karena ini kabelnya kecil ya nanti bisa gunakan kabel yang besar untuk spesifikasinya sudah saya tulis di depan silahkan kawan-kawan untuk mencoba semoga berhasil dan ikuti terus video saya selanjutnya masih banyak lagi video yang akan saya buat tet dapat anak nila tet anak gabus anak cebo nganyut dapat betok anak anak janda oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati